Udah lah, saya mau istirahat dulu, saya bilang kan. Nah, itu orang lagi nyusun kabinet. Saudara mau disuruh jadi Mr. Saudara tidak datang, maka ditunjuk kembar tanjung. Itu saudara-saudara sendiri. Katanya, kalimat-kalimatnya itu sederhana. Jangan banyak kata-kata asing yang membingungkan rakyat. Pak Harto sendiri bisa keselidah. Keselidah, bacanya, apa gitu ya. Marah-marah, kan. Marah-marah, kalau kelena pendek. Nampain, tarik-tarik, saya lagi sibuk. Nulis pidato. Jadi, Pidato-nya itu ketiknya, itu mesti ketiknya. Tak, 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 tak. Crek, 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 crek. Ini kan, Pak Merino ketawa-ketawa gitu. Itulah gunanya, Sampean kita ajak tuh, supaya Sampean yang bilang enggak sama Pak Harto. Pak Merino aja yang bilang enggak, mana berani gitu. Mengurangi tugas kita sebagai host nih. Iya. Ya, karena kan professional ini kan di awal reformasi, dianggap orang muda, harapan baru, reformis. Tapi orang juga, ternyata, ada Pak Yusri di epicentrum istana ini. Ada di pusatannya. Epicentrum. Ini saya mau keonfirmasi info yang saya dapat dulu nih. Apa itu? Jadi pidatonya Pak Harto, Pak Harto tuh sepanjang beliau berkuasa, enggak pernah mengundurkan diri. Tapi beliau berhenti. Nah, itu wordingnya katanya dari Prof Yusri, itu kata berhenti. Diklarifikasi dulu, Prof. Jadi begini. Apa meaningnya tuh? Maknanya sama mundur itu apa? Jadi waktu kita di luar, kita ngobrol-ngobrol kan. Jadi ada Pak Zulfan ya. Ini dulu ketua MPM UI. Betul. Zaman-zaman ribut mahasiswa itu, saya ketua MPM UI. Zaman NKK-BKK ini Prof? Menjelang NKK-BKK itu. Saya menggantikan almarhum Gazi Yusuf, sudah meninggal. Ketua MPM jaman itu. Ketua MPM-nya Pak Lukman Hakim. Belakangan jadi ketua LIPI ya. Udah pensiun barangkali sekarang. Dan terakhir ketua DM UI itu, Pak Peter Smeryoto. Itu sudah masuk NKK-BKK. Kita masih melawan pada waktu itu. Jadi ingat saya suatu hari, kita membakar Pak Tumpuh Harto. di depan, di perapatan Salembah itu, dekat rumah masakit Sinkarulis itu. Oh iya, iya, iya. Jadi, satu hari, saya berobat ke seorang dokter. Dokter itu sudah tua, Pak Prof. Wah, sekarang Pak Yusuf sudah di depan saya. Ya, saya mau berobat ini, Prof. Sebelum berobat, saya mau tanya dulu. Itu dulu Pak Mahar Marjono bilang, itu anak muda itu siapa ya? Rektor UI, Pak Mahar. Rektor UI, Pak Mahar. Rektor UI, Pak Mahar. Itu, itu anak berani betul, katanya. Itu, kita sholat idul adha, waktu itu, di jalan. Jadi, penitiannya Arif Paman Hakim, dokteran. Jadi, mimbarnya itu ditaruh di, di perapatan jalan Salembah itu. Jadi, tentara itu, udah gak setuju. kita, saya disuruh jadi khotip, itu mobil tank itu, meriamnya itu diarahkan ke itu, ke, 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 ke mimbar. Ke mimbaran itu. Saya naik, jadi khotip, masih tidak tahu begini. Sebagai mahasiswa? Sebagai mahasiswa. Ya, mahasiswa saya jadi khotip pada waktu itu ya. Jadi, mahasiswa siapa itu? Berani betul dia. Itu tentara udah, begitu, dia berani aja. Jadi, memang waktu itu kita masih muda ya, gak terpikir mau dibunuh orang atau bagaimana ya. Jadi, kalau satu hari kemudian, saya sudah pergi sekolah ke luar negeri, sudah saya pulang. Tiba-tiba saya dipanggil Pak Mordiono, ya, ke Seknek. Waktu itu, saya kaget. Apa yang masukin Pak Mordiono, maksud saya? Jadi, beliau bilang, Saudara Yusil, saya tidak kenal dengan saudara. Mordiono kan orang yang ngomongnya, saya enak-enaknya aja begitu ya. Saya baru sekarang aja ketemu, saudara. Tapi saya bukan, bukan tidak tahu saudara siapa. Saya selalu baca tulisan-tulisan, saudara. Karena saya mau, nah ini, ajak saudara mau gak masuk Seknek. Hah, Pak? Saya bilang, saya dulu waktu tamat kuliah, ya, ditawari, masuk Seknek, ya, sama teman-teman, ya. Kusardo, segala macam termasuk, Denok Wahyudi, yang penyanyi dulu, satu angkatan sama saya. Karena kita dapat, biasanya, persemar waktu itu kan. Tapi saya gak mau, diajak masuk DPLU, saya juga gak mau. Terus, teman-teman tanya, kamu mau, ngapain, ah, saya mau jadi dosen aja. Semua ketawa, saya bilang, jadi dosen gak ada duitnya. Semua bilang begitu. Ini orang yang bakar, patung suar ton. Jadi saya, akhirnya saya jadi dosen, bener-beneran. Saya sekolah, begitu. Jadi, suruh masuk ke Seknek, ya, saya tanya, tugas saya apa, Pak? Tugas saudara, ya, menyiapkan naskah-naskah kepresidenan. Nulis, pidato presiden, surat-surat presiden, apa namanya, persiapan sidang kabinet, yang sesudah itu, bisa, pokoknya semua lah, naskah kepresidenan itu, saudara, akan mengerjakan tujuan ini. Saya ini kan orang bebas, Pak. Biasa ceramah, mau-maunya saya, saya bilang. Itu sesudah saudara. Di luar itu, saudara orang bebas. Tapi di sini, saudara bagian daripada pemerintah. Jadi, saya belum, ya, belum tidak, saya datang ke Pak Anwar Haryono, pada waktu itu, yang menggantikan Pak Nasir, di Dewan Da'wah. Kenapa, Pak? Saya suruh masuk ke Seknek, ya. Pak Anwar, 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 Masuk kelasnya ke Seknek. Itu tahun berapa tuh, Prof? 192. Oh, waktu itu Pak Harto juga sudah mulai shifting, ya? Iya. Udah ada HMI, sudah ada apa, ya? HMI, ya, sejasa agak. Area-area itu lah, periode-periode itu ya, Prof, ya? Udah periode itu. Nah, jadi, mulailah saya, rasanya sebelumnya, sebelum HMI, rasanya saya mau. Menuju, menuju ini. Udah mulai rekonsiliasi, ya. Pak Anwar, dalam mongin juga. keksesi ke pemimpinan, ya. Jadi, ya, mulai saya bekerja di situ, dan, bahwa saya pikir, memang saya harus belajar banyak, ya. Jadi, pertama, belajar di bawah tekanan, ya. Kerja di bawah tekanan. Bayangkan, besok presiden harus pidato, ya. Saya tuh harus selesai pidato itu, jam 4 sore. Harus saya kasih Pak Murdino, dia baca, di tantangan, terus, sampaikan ke Pak Harto. Kan saya nggak bisa bilang, oh, saya lagi pusing nih, waktu pagi itu saya nggak enak badan, dan segala macamnya. Nggak bisa. Dibuat tekanan pun, sakit pun apa, saya tutup harus kerja. Dan itu, bisa saya lalui. Nah, kemudian saya harus banyak belajar, ya. Pak Murdino itu ngajar saya, bisa dibilang gini, pidato presiden itu, kalimatnya itu, ya, harus dimengerti semua orang. Jadi, katanya, kalimat-kalimatnya itu sederhana, jangan banyak kata-kata asing yang membingungkan rakyat, ya. Pak Harto sendiri bisa keselolidah, keselolidah bacanya, begitu ya. Lalu, katanya, itu, bahasanya itu, ya, sama profesor tidak diketawain, ya, sama tukang pecah bisa dimengerti. Wah. mulailah saya belajar menulis pidato. Nah, jadi, yang saya katakan tadi, sebenarnya mula-mula saya menulis, pidatonya Pak Nadsir, atau, artikel sebenarnya, bukan pidato, artikel Pak Nadsir pidatulisan, jarang tertulis, Jadi, belajar di situ, dan kebetulan, pernah saya, yang tadi disinggung Pak Zulfan itu, saya jadi asistennya, profesor Osmara Libi, ya. Osmara Libi itu mengajar dua, mata kuliah, ya, kuliah, Islam, dan satu lagi, kuliah, propaganda politik, dan perangurah syarab. Mantap. Judulnya aja, pasti di kelas itu, ada minimal dua intel, itu. Jadi, Pak Osman bilang, saudara-saudara ikut, saya mengajar mata kuliah ini, oh, ini kuliah gawat, Pak. Iya. Ini, saya ajari, saudara-saudara, jangan banyak gunakan ilmu ini, bahaya ini, katanya kan, tapi, mahasiswa politik, dan komunikasi, harus belajar. propaganda politik, dan perangurah syarab. Pak Osman Raliwi itu orang unik, dia dulu anggota konstituante Masyumi, orang Aceh, dia sekolah di Al-Azhar, terus sekolahnya di Universitas Humboldt, di Berlin. Nah, pada waktu Hitler itu sedang berkuasa, di Berlin, tahun 1937. Jadi, dia ikut, jadi pemuda Hitler, jadi Hitler di Huggins. Bukunya, ya, kebetulan, waktu masih SMA, saya belajar bahasa Jerman, jadi, kasih banyak buku-buku bahasa Jerman. Dan, salah satu dosennya, itu Dr. Josef Goebbels, Menteri Propaganda. yang mengajari propaganda ini. terkembal banget. Pak Osman itu ada buku, apa namanya, Mein Kampf-nya. Mein Kampf. Itu ada tanah tangan Hitler. Hah? Ada, di bukunya, di simpan. Dan Anda melihat, mendapatkan buku itu. Mantap. Nah, jadi, Pak Osman itu, ya, akhirnya dia ajari betul. Dia bilang, Alimurtopo dulu, saya ngajarin tuh. Saya kan ngajarin, ibu ini di seskuat dulu katanya. Masyumi yang ngajarin Alimurtopo ya. Alimurtopo itu kan, tentara Masyumi kan dia. Oh. Alimurtopo itu tentara Hezbollah. Hah? Hezbollah dia itu. Ya. Masyumi itu kan, selain politik, dia punya tentara. Iya, iya, iya. Hezbollah itu yang... Banser-nya ibaratnya gitu ya, kurang lebih lah maksudnya. Enggak, kalau Banser itu, ano kan. Milisi. Milisi. Ini kalau Hezbollah tentara. Dan Hezbollah itu kan, kemudian direkrut, masuk TNI semua kan. Oh. Makanya Alimurt. Laskar, Laskar Hezbollah. Laskar Hezbollah, dan kemudian Sabi Lillah. Sabi Lillah itu yang ketua-tua. Alimurtopo akarnya di situ? Iya. Yismillah semua. Ini enggak ada di buku Yusuf Wanandi nih, Bos. Lanjut-lanjut, bro. Nah, jadi... Pidato-pidato. Ya, Pak Osman, yang mengajari saya tulis pidato itu, bagaimana cara dan berpidatonya, gaya Hitler. Nah. Itu mula-mula itu kan. Agak kurang cocok dengan Pak Harto nih, bro. Nah, belakangan baru saya mengembangkan pidato sendiri ya, kemudian nulis pidato Pak Harto, dan lebih banyak kebijakan-kebijakan, dan saya pikir ya, zaman itu ya, pidato presiden itu dianggap sebagai arahan, kepada bentuk kebijakan, dan juga sekaligus kepada rakyat. Mungkin pada waktu SBY, mungkin agak diulangi lagi. Karena saya menulis pidato SBY lebih banyak daripada saya menulis pidato Pak Harto. Kalau itu ada bahasa Inggris-bahasa Inggrisnya ada yang memikirkan ini, bro. Jadi, saya pernah menulis pidato tiga presiden sebenarnya. Pak Harto, Pak Habibie, SBY. Nah, Ibu Mega saya enggak. Ibu Mega itu... Karena Prof. Yusir menteri waktu itu kan? Menteri Kehakiman. Iya, Menteri Kehakiman. Jadi, saya sibuk. Tapi kalau Pak SBY kan saya main sesnek. Jadi, saya menulis pidato-nya. Jadi, ada tiga... Kalau Yusir sendiri yang menulis? Iya. Menulis sendiri. Jadi, kalau saya menulis itu, sudah pakai komputer. Waktu saya masuk sesnek tahun 90 pun, pada waktu itu sudah pakai Macintosh. Kalau Pak Murdiono itu masih pakai mesin tiknya. Krek, krek. Begitu. Jadi, apa namanya? Saya tadi hari-hari, pernah di CETL Pak Zulpandu, Pak Murdiono itu. Kan kantornya di kantor Mekopulkam sekarang ya, Pak Murdiono itu. Mereka Barat. Saya waktu itu, mau 17 Agustus. Jadi, tengah 15 itu kan presiden menyampaikan pidato nota keuangan di DPR. Pidato Kenegaraan. Nah, waktu bulan Juli, Pak Murdiono bilang sama saya, Saudara Yusir, sekali ini jangan menulis pidato. Kenegaraan. Biar saya yang sendiri yang kerjakan. Sudah, saya bilang. Saya pantai kalau gitu kan. Jadi, pas sudah mau tanggal 15 itu, pidatonya mana saya pikir. Pak Judan, Pak Arto, sudah bola kebalik lah. Bos, mana ini pidatonya? Nanti tanyain Pak Arto, gawat kita semua. Saya bilang, Pak, berapa? Ini sudah tanggal 15, Pak? Pidato tanggal 15. Iya. Sudah tanggal 14, ini pidato sama pidato kan? Pidato belum ada. kan panik saya, kan? Jadi, saya memberanikan diri. Ketok. Saya ketok-ketok-ketok, tuh empat runo kan. Gak dijawab. Ketok-ketok-ketok lagi. Gak dijawab. Akhirnya saya tunggu. Keluar. Marah-marah kan? Marah-marah, kalau celana pendek. Pak, saya lagi sibuk. Nulis pidato. Jadi, pidato-nya itu, ketiknya itu mesti tiktik ya. Tak-tak-tak-tak-tak-tak. Crek. Ini kan, nanti ambil, apa namanya itu, yang penghapus itu. Tip X. Tip X. Saya pikir, kapan mau selesainya ini? Coba begini nih. Dan pambur sendiri. Pambur sendiri. Jadi, eh, ada cerita pambur. Ini ya, manual. Ini yang, seninya itu ya, ada di situ. yang tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak itu. Tapi, kapan selesainya ini? Pokoknya jadi. Jam 4 pagi, saya dibangunin di ruang saya. Pidato udah jadi. Kita ketik ulang, di Mekintosh kan, zaman itu ketik ulang. Apa itu? Subuh-subuh itu, kita nelpon percetakan negara. Nih, cetak pidato ya. 2000 lembar. Jam 8 harus selesai. Jam 8 selesai dicetak berubuh, kita datang ke MPR. Dibagikan pada seribu. Udah ya, sampai. Wah, ini panggung di rumah. Jam 8 pagi, pidato jam 10. Bayangin tulis pidato begitu. Wah, jam 4 pagi selesai pidato. Dan artinya, pidato itu belum se-approval presiden suatu dong, Prof? Nggak ada waktu approval. Langsung. Jadi, pidato ke negara itu, langsung. Itu tahun berapa tuh, Prof? Ya, udah dekat-dekat. 95-96? Kira-kira 95. Wapresnya Pak Tri waktu itu? Pak Tri, ya betul. Ya, 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 ya. Saya pikir Pak Amor Juno ini, bikin, apa, dekat kita juga ya. Tapi ya, kita kan sudah, jadi saya udah dikasih, zaman itu ya, tahun 90 ya, apa namanya, Presiden Pak Amor Sumatu ada di Moskow ya. Saya tuh udah dikasih, apa namanya, komputer, dikasih ini laptop, yang saya udah bisa ngetik di mobil, saya tahu, pakir mobil, merubah pidato. Zaman itu belum ada orang, internet, email, belum ada, kita udah bisa, semua peralatan dikasih, di tas saya tuh, semua peralatan komunikasi ada. Berarti Prof Yussel juga ikut, perjalanan Presiden kemana-mana, kan gini Prof, ada kan, kalau kita bisa mengerti, Prof Yussel, menulis artikelnya Pak Nasir, menulis pidato yang Pak Nasir, karena memang, berinteraksi sehari-hari. Artinya, mampu menyelami, dan mengerti apa isi kepala, dan isi hati Pak Nasir. Pak Harto gimana Prof? Ya, tidak mudah bagi saya, pada tahap awal. Saya banyak sekali, berdiskusi dengan Pak Ali Afandi, lemahum. Ali Afandi itu senior di Seknek, orang Jawa, Sufi, tasawuf begitu. Jadi, saya sel tanya Pak Ali, maksud Pak Harto ini apa? Apa namanya, kok ini beliau, ngasih disposisi kok, jangan gusah-gusu apa gitu. Maksudnya apa ini Pak? Kode-kode gitu banyak ya Pak. Banyak sekali. Orang belitung ini, belum tutup banget ya Pak. Jadi kan, apa namanya, ada, misalnya kan ada surat, dari Kepala Negara lain, ada surat dari Duta Bersara, kepada Presiden, kan jatuh ke saya dulu, saya mesti baca kan. Terus kan kita buat memorandum ke Presiden. Tapi disposisi Presiden, jangan berusaha-gusu. Maksudnya apa itu? Jadi Pak Ali itu banyak mengajari saya. Lama-lama saya bisa, bisa menyesuaikan diri. Jadi, alam pikiran Islam, modern, dan alam pikiran kejawaan. Yang harus didalami betul pada Pak Harto itu, lama-lama. Islam modern dan kejawaan. Kejawaan. Dan ketika, ya sering bertemu, ngomong, gitu. Dan, apa, bisa saya menangkap, pikiran-pikirannya. Iya. Kadang-kadang kalau beliau mau ngomong dengan saya berdua begitu, bisa panjang lebar ngomongannya itu. Bisa lucu-lucu juga, apa keluar. Yang kadang-kadang mungkin, beliau tidak, tidak ngomong seperti itu, kepada Pak Bordiono, atau pada, yang lain. Saya kan waktu itu dianggap anak kecil. Jadi, nggak pernah saya dimarahin, nggak pernah, nggak pernah malah pun. Kadang-kadang saya datang ke Binar Kaha, zaman itu pakai celana jin, mau-maunya saya aja begitu. Jadi, Pak Bordiono nggak pernah marah-marah juga. Kadang-kadang, saya suka dikerjain juga sama Pak Bordiono, atau Pak Faisal Tanjung pada waktu itu. Faisal Tanjung, Pahlima. Pahlima. Jadi, dibilang sama Pak Bordiono, ini, kita ikut ke Binar Kaha sekarang. Ada apa? Pak Anggir Presiden. Oh iya, gila saya. Jadi, Pak Arto ngomong, General, bagaimana? Profesional. Iya, iya, iya. Menstresnek, bagaimana? Wah, gini-gini komentar. Lil, kamu gimana pendapatnya? Itu Pak Arto yang ngomong itu. Pak Arto yang ngomong itu. Panggil saya, Lil, gimana? Kamu gimana? Jadi, saya kemukakanlah pendapat saya. Setelah panjang lebar, saya ngomong. Iya, iya, iya. Eh, sudah, kita tunda dulu. Akhirnya kita keluar. Sambil jalan itu, Pak Murino ketawa-ketawa. Itulah gunanya, sampean kita ajak tuh, supaya, sampean yang bilang enggak sama Pak Arto. Pak Murino aja yang bilang enggak, mana berani? Butuh anak kecil ya, ya, buat tak gunanya. Sambil jalan kita ajak, katanya. Jadi, wah, saya dikerjain nih Pak Paisal. Wah, aku harus ketawa, begitu. Jadi, ya, kenapa Pak? Ya, kalau kita kan didamprat habis, gimana kita? Saya tadi enggak didamprat, ya, situ kan dia enggak apa anak kecil, masa mau dimarahin? Ya, sudah. Jadi, kadang-kadang saya suka dikerjain, begitu. Jadi, umpan peluru ini ya, Prof ya. Iya, betul. Pernah ada cross ini enggak, Prof? Misalnya Pak Harto maunya apa, kemudian Prof Yusil, dan mungkin Pak Mur juga. Punya mau sendiri. Punya mau dan menerjemahkannya berbeda dengan Pak Harto punya mau. Sebenarnya enggak ya. Karena, karena sudah pikiran begitu, itu agak sejalan pikirannya. Nah, kita memang sedikit-sedikit berubah ya. Seperti, tahun 90-an itu ya mulai, apalagi, apa namanya, sudah udah bilang tadi mulai ada jikal bakal, izmih, segala macam begitu ya. Dan Pak Harto itu juga sudah pergi haji. Ya, HM, HM. Ya, HM Soeharto. 91 itu Prof ya, pergi haji beliau ya. Dan yang banyak juga sebenarnya mempengaruhi perubahan pikiran keislaman Pak Harto itu, Pak Kasim, Kosim Norseha sebenarnya. Oh, Kasim Norseha. yang mengajari masalah. Penceramah ini Prof. Penceramah. Karena ngasih pengajian di rumah ya Pak Harto. Kasetnya laku banget loh. Dulu gue kecil juga. Oh, makasih. Sama kemudian bergeser ke, apa, Habib Kureshnya. Ini genjet-genjet. Iya, gak hati ya Pak Harto. Nah, jadi, apa namanya, mulailah, apa namanya, perhatian Pak Harto itu kepada islam itu cukup. Oh, disitulah Prof. Husser makin relevan dalam ini ya. Waktu itu juga ada Pak Johan FNI kalau gak salah ya Prof ya? Ketika saya masuk Senec, Pak Johan sudah enggak. Oh, sebelum itu. Pak Johan itu waktu itu, dia belum sudah lama di Senec, sebelum saya ya. Jadi, salah satu faktor saya dilagih di Senec itu juga, karena Pak Johan itu berhenti dari Senec. Kalau gak salah, apa beliau pergi ke Israel, apa pada waktu itu, apa kasusnya begitulah. Sehingga beliau, apa mundurkan diri, apa diberhentikan itu, saya gak mau nanya panjang lebar. Beliau kan direkul kembali zaman Gus Dur pada waktu itu. Jadi, jadi Pak Johan pada waktu itu memang disuruh menulis pidato terkait dengan masa-masa keagamaan. Misalnya mau isuqamiraj, mau maulid, gitu. Kalau saya, semua pidato. Jadi, pidato kadang-kadang yang paling pusing saya itu, kalau menulis pidato masalah pertanian, waktu penrepresentasi. Padahal itu andalannya Pak Artu. Itu passionnya Pak Artu, ya, bro. Sama kayak Pak Jokowi, sama infrastruktur. Dia sangat mengerti. Jadi, kalau bicara soal kredit janda kulak, kalau bicara soal kooperasi unit desa, Kak Ude, mana yang untung, mana yang rugi. Dia luar kepala. Dia tahu semua. Hari ini berapa agak cabai di Pasar Rindu. Tahu semua. Kalau mencapir. Jadi, kalau dari situ saya agak rata-rata nyerah, pidato. Jadi, karena saya minta dulu draftnya dari Menteri Pertanian biasanya. Jadi, saya tinggal mengubah anunya. Kalau saya nulis sendiri dengan visis, saya tidak mengerti masalah pertanian itu. Jadi, banyak pengalaman-pengalaman bahagia di situ. Dan, apa namanya, saya harus menyiapkan sidang kabinet. Misalnya, dulu kan dua minggu sekali ya. Setiap hari kemis sidang kabinet. Jadi, hari, itu, apa yang mau dipicara akan di sidang kabinet itu, sudah kita draft. Jadi, Pak Artu itu duduk, membuka sidang kabinet, sudah ada teks dari situ. Oh, tinggal dibaca. Iya. Walaupun ini ada guide-nya, jadi, Menteri ini yang ngomong, Menteri itu yang ngomong. Dan, sudah itu, tugas saya adalah, membuat resume di sidang kabinet itu. Itu, saya sendiri yang taruh tangan. Berarti, every single sidang kabinet, Prof. Yusir ada di dalam situ? Iya, ada di. Kalaupun saya tidak ada di situ, saya sudah ada rekamannya di bawah. Iya, iya. Bikin saya. Saya hadir di belakang, seperti staff. Ada debatnya sih, Prof? Kan dulu, zaman itu, kita bayangkan ya, Pak Artu ini, Primo Sinterpares. Enggak mungkin di debat, enggak mungkin dibantah. Dibantah sih, enggak. Tapi, ada yang nanya ya. Ada yang nanya. Nanya pun minta arahan ya, Prof? Iya, minta arahan. Tapi, ada juga yang melukakan pendapat. Semuanya oke aja. Tapi, kalau perdebatan keras gitu, enggak. Itu mungkin, agak debat itu, mungkin pada waktu, Pak Habibie ada, SBI juga. Banyak perdebatan, SBI sama Pak SBI. Jadi, tapi ya, akhirnya diputuskan kan, di tangan Presiden semua, keputusan kan begitu. Ya, zaman SBI kan, saya mencari-cari, saya mencari-cari, Jadi, apa namanya, ya, memudahkan saya, menghadiri sidang, apa ya. Karena memang, udah sekian lama saya ada disitu, jadi, orang lama, dari Pak Harto, dan bertemu teman-teman lama juga disitu, Prof? Ya, tahu semua, bagaimana, menyinggarakan pemerintahan, bagaimana, ngaturis sana itu. Lebih senior, dari Pak SBI, dari situ kan. Di kabinet, di kabinet. Nah, kalau di saat-saat, itu kan di saat-saat Pak Harto, lagi top lah ya. Prof? SBI menemani. Tapi, pertanyaan Ari tadi, di saat-saat Pak Harto, ada di ujung-ujung, dan sampai, menggunakan kata, yang sangat radikal itu loh. Menyatakan, berhenti. Dengan ini, menyatakan, berhenti. Berhenti. Itu Rizal Ramli, bos, berhenti. kayak gitu, beneran lo dengar. Kayak gitu, wordingnya itu udah gue, iya, wordingnya bener. Roda gue, yang personen berkali-kali itu. Gaya lo, menggacakan itu, lebih Rizal Ramli. Berhenti. Coba lo lihat deh. Kayak gitu. Iya. Wardingnya gitu. Debat gak butuh ini, Prof. Iya, yang butuh sini aja. Biar ada pembeda, ini kan kita. Iya, menjelang akhir, 97. Itu kan, kita mulai merasakan, akan terjadi krisis. Krisis ini kan sebenarnya, di bidang moneter. Jadi, kurs mata uang itu, tiba-tiba bergejolak. Sehingga Indonesia, yang pada waktu itu, dianggap sebagai macon Asia, itu tiba-tiba, rontok. Dan tiba-tiba jadi miskin. Bayangkan, 1 dolar, 2.500, berubah jadi, 15.500. 6 kali lipat, naiknya. Jadi, seketika uang kita itu, gak ada artinya. Jadi, kalau dihitung, CINP kita itu, dari sekian, cuma tinggal, anjlok, tinggal jadi berapa. Dan tiba-tiba, kita menjadi, bangsa yang miskin. Kita itu sebenarnya, tidak cukup, antisipatif, terhadap keadaan ini. Jadi, karena, salah satu macan Asia, yang kekuatan ekonominya, cukup besar pada waktu itu, gak bisa digoyang dari, macam-macamnya, pertanian, sekalian ekspor, impor. Tiba-tiba digoyang dari segi, monetar. Jadi, ini mengenai, beberapa Asia Tenggara, masuk Filipin, masuk Malaysia, Thailand, kena, Singapura, gak seberapa, dia bisa bertahan. Nah, kita gak cukup siap, pada waktu itu, Menteri Keuangan kita, Pak, Pak, saya waktu itu, Pak Arto, bilang, kamu pergi ke Malaysia, dengar pendapat Malaysia. Maka saya ketemu, Pak Daim Zainuddin, Menteri Keuangan Malaysia. Oh, bukan Pak Anwar ya? Bukan, Daim. Anwar belakangan, Itu Daim Zainuddin. Jadi, Daim bilang, Yusril, bilang sama Mar'i, jangan terima IMF, IMF itu perangkap, masuk ke situ, gak bisa keluar lagi, nanti Indonesia. Saya pulang, saya sampaikan itu. Jangan terima IMF, ini kita dikerjain habis. Sehingga, pada waktu itu kan, perdebatannya, kita mau pack, dolar ini dengan rupiah, atau kita mau mengambang, wah, macam-macam orang, ngomong di TV, tentang itu, akhirnya kita terima, jadi pasien IMF. Dan setelah itu, kita didikte, oleh Amerika. Ada undang-undang kepailitan, gerocaran yang mudah, mempailitkan orang. Ada konsep, tentang pajak bumi bangunan, yang sekarang ini, saya sendiri, karena Anda gak mengertinya. Kalau kita baca, apa, nonton film, Siti Nurwaya, ada omongannya, Datuk Maringgi. Untuk apa bayar belasting, kata Datuk Maringgi. Tanah Minangkabau ini kan, warisan nenek moyang kita. Kenapa Belanda, mesti pungut belasting? Belasting itu pajak tanah, pajak. Jadi, benar Datuk Maringgi, saya pikir. Walaupun orangnya aneh, tapi benar juga, pikirannya dia. Tanah Minangkabau ini, warisan nenek moyang, kenapa Belanda, mesti, narik pajak, dari tanah kita, katanya kan. PBB ini kan, gak masuk akal, agaknya, semua maunya begitu. Itu konsep, maksudnya dipaksakan, kepada kita. Akhirnya, kita memang rontok betul, kita jadi pasien IMF, babak pelur, kita bentuk, apa namanya itu, BPPN, yang seluruh aturan-aturan, perjanjian-perjanjiannya itu, dibuat oleh lawyer-lawyernya, Amerika Serikat. Kita, saya pada waktu itu, belum jadi menteri. Saya asisten, Manchester Snake, ya. Manchester Snake-nya Pak Sadila, atau Pak Sadila? Pak Sadila Morsyid, ya. Saya pada waktu itu, masih di istana ya? Masih, masih di binatang. Jadi, saya pada waktu itu, sudah diberitahu sama Pak Hartong, bilang, Ril Mordiono selesai. Jadi, seadilah, Manchester Snake, kamu, Manchester Cup. Ya Pak. Tiba-tiba, waktu dilantik, Pak Hartong bilang, Ril, ini keadaan lagi gak menentu, kamu nanti aja belakangannya. Waduh, segitu kalau ngontrol, jadi masih gak jadikan Pak. Padahal udah, Manchester Cup, udah dijanjikan Pak Hartong. Udah, kurja sebanyak. Nyatanya memang, betul juga apa yang dikatakan Pak Hartong itu. Ini kami di pembangunan tujuh, di profit terakhirnya. Jadi, Pak Sadillah, sudah ini, jadi, Manchester Snake pada waktu itu, saya mau dilantik pada waktu itu, ketika Pak Hartong pulang dari Mesir. Kawan-kawan keadaan itu. Jadi, di pesawat, Pak Sadillah cerita, di pesawat Pak Hartong tanya, justru kita lantik ya, nanti waktu kita pulang. Ya, kita siapkan. Pak Hartong kan, hanya dua hari, selap dari Mesir itu kan, kemudian mundur itu. Berhenti itu. Berhenti. Jadi, saya waktu itu menulis tulisan yang, kayak briefing kepada Mabes TNI pada waktu itu ya. Bagaimana kalau sekiranya keadaannya makin memburuk, dan apa yang terjadi. Kalau sekiranya Pak Hartong itu terpaksa harus mengundurkan diri. Dari jabatannya. Itu sudah saya tulis, dasar-dasar, dan segala macam. Dan akhirnya memang, banyak sekali periswa terjadi ya, demo-demo. Walaupun sebenarnya, mahasiswa itu baru bergerak, itu sudah awal 98, 9 bulan Februari. Sebelumnya itu enggak ada. Karena kan memang, enggak ada kesusahan. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba. Makanya yang kemarin Pak Jokowi, pidato, waktu acara PBB itu, mungkin ada benarnya juga ya. Mengantisipasi kemungkinan, terjadinya krisis ya. Pasca COVID ini. Karena jangan kita lengah. Karena sekarang kita belum apa-apa. Karena benar-benar gini ya, Pak. Kalau terjadi, gimana atas itu? Tapi itu soal lain lah. Nah, jadi, briefing. Sampai briefing itu semua sudah saya lakukan. Jadi, mengantisipasi keadaan. Nah, demo terus, sampai kemudian, Pak Hartong memerintahkan TNI menjaga, mengamankan Jakarta. Jadi, saya ingat betul pada waktu itu, itu semua kopasus ya. Dari Delanggu, dari Makassar, dari Banten semua. Semua kopasus itu dikumpulin di Jakarta. Mereka jaga di sekitar bunderan, KOSTRAT di sini semua. Marinir, ditaruh tanknya itu di depan itu. Nah, jadi, di Jakarta pada waktu itu, 150 ribu tentara. Itu sepertiga kekuatan TNI. Tentara kita kan 150 ribu pada waktu itu. Jadi, suasana Jakarta itu sangat mencukam ya. DPR, kemudian demo banyak sekali. Sudah diduduki sampai ke atapnya. Lantas Pak Amin juga, terus-terusan pidato. Dan ingat saya pada waktu itu, memperingati kebangkitan nasional, apa, tanggal 20 Mei ya. Pak Amin mau mengerahkan mahasiswa ke Monash. Pak Perbo pada waktu itu, kita penuh sekali kerjasama dengan beliau Pak KOSTRAT. Pak KOSTRAT, ya. Dengan Pak Mohdi, waktu itu, dan Jen. Dan Jen Kopasus. Pangdam Jayanya, Shafri Shapsudi. Ya, Shafri. Jadi, saya sama Pak Shafri itu, nunggu orang di Seknek itu. Berdua, jaga gawang. Jadi, saya kalau mau pulang ke rumah, waktu itu minjam mobil. Shafri. semua jiran Shafri. Saya minjam mobilnya. Ada sipil yang numpangin mobil tentara. Di rumah saya pun waktu itu, dijaga sama KOSTRAT. Jadi, waktu itu saya ingat tuh, KASLAF KOSTRAT-nya kan, Kiflan. Kiflan sih. Panggil tentara itu, kumpulin. Jaga rumah orang ini ya, katanya. 100 meter, orang mau datang ke rumahnya, mau ganggu, tembak ke atas. 50 meter, tembak kakinya. 10 meter, tembak kepalanya. Itu perintahnya Pak Kiflan. Itu tarah diperintah sama May Jen. Dibunuh semua orang tentang ke rumah saya. Jadi, ini orang harus dijaga. Kalau dia nih, terbunuh, situasi ini nanti siapa yang mikirin? Nah, sekadang. Nah, jadi, saya sempat nyalpon Pak Amin, malam itu. Pak Amin, saya lagi di rumah Pak Harto ini, tolong ya, besok tuh janganlah ada demo di situ. Saya dengan Pak Sadila ini tiap hari, terus ngomong dengan Pak Harto, menenangkan hati beliau. Beliau tuh Pak Harto? Pak Harto, ya. Jadi, urusan Pak Harto berhenti itu. Itu, saya ngatur lah. Gimana caranya. Tapi Pak Amin, jangan bawa mahasiswa 50 ribu, ke Monas. Tapi Anda yakin Pak Harto akan mundur? Akan berhenti? Ada keyakinan saya seperti itu. Setelah malam itu, saya melihat. Tanda-tandanya apa, Prof? Semua mantan-mantan Wapres dipanggil ke rumah Pak Harto. Mantan-mantan Wapres dipanggil, Pak Umar, Pak Atri, terakhir, Pak Darmono, Pak Darmono, terakhir datang Habibie, sebagai Wapres. Nah, ketika Habibie datang, saya nggak dengar pembicaraannya, Pak, saya nggak enak gitu ya. Terus saya keluar, saya pergi ke rumahnya, Pak, Pak, Malik Pajar, ambil baju yang saya tinggal di situ, dan besoknya itu, itu ya, menteri-menteri pada mundur itu kan. Mbak Penas itu ya Pak? Iya, saya, Pak Kinanjar ya, pada waktu itu. Dan, saya pun dapat suratnya itu dari Pak Bartanjung sama Tandri Abeng. Ya, ikut mundur juga? Ikut mundur juga. Jadi, saya kasihkan Pak Harto. Jadi, nanti kemalam itu Pak Harto mengatakan, Pak, ini menteri-menteri mundur itu betul, Pak. Tadi maghrib, Bapak panggil kita mengatakan, itu nggak betul. Pak Harto bilang, itu nggak betul, menteri-menteri mundur itu. Tapi, malam jam setengah sepuluh, saya dapat ini surat. Kamu dapat dari mana? Pak Harto bilang, saya dapat dari Akbar Tanjung. Di mana? Di rumah Malik Pajar. Jadi, saya ke rumah Malik Pajar, apa namanya, ketemu Pak Akbar sama Tandri. Bang, cuma betul menteri-menteri mundur. Betul, katanya. Pak Harto buka juga, dikeluarin surat. Surat itu saya bawa ke jalan Cendana. Dia mau Pak Harto. Jadi, suratnya tidak dikirimkan resmi ke Cendana, tapi lewat progester yang main? Aslinya. Oh, aslinya. Jadi, surat itu, saya nggak, saya langsung bilang, Pak, saya bilang, Pak Harto sekarang. Menteri-menteri, benar-benar bilang, iya, kalau begitu sesudah. Saya mundur, kamu siapin. Berhentinya. Itu kan saya sudah mempersiapkan lama. Bukan merencanakan, tapi mengantisipasi keadaan. Iya. Kalau terjadi sesuatu, Pak Harto mundur bagaimana? Semudah itu, secepat itu, oke saya mundur sekarang. Saya sudah cukup. Sudah berapa hari itu, dia bikin mikir terus. Pak Harto, waktu itu kan sempat datang ke istana. Kita dipanggil ke istana. Saya juga diundang pada itu kan. Tapi, bagaimana ya, saya diundang. Saya kan orang seknek juga, Pak Androholis pada waktu itu kan. Oh ya. Pak Harto sini, saya duduk di sebelahnya. Ada Gus Dur juga ya, Prof. Ada Gus Dur, Pak Gitu kan. Ali Yafi ya. Ya, yang tokoh-tokoh bangsa itu kan. Di situ pun, Pak Harto pun, Cak Nun. mengatakan, ya saya kan sudah lama, saya ini kan sudah mau, apa, langsir ke Prabowoan, madepandito, segala macam gitu-gitu kan. Jadi Pak Harto itu memang sudah, ada pikiran seperti itu. Nah, cuman, dia tidak teryakin dengan Pak Habibie, bisa meneruskan ini. Itu yang jadi masalah yang malam itu, Pak Habibie dipanggil ke Pak Harto itu. Rupanya memperdebatkan, gimana kalau Pak Harto itu, mundur. Menjadi Presiden. Oh Presiden. Pak Harto-nya berhenti gitu. Sementara Pak Harto berharap Pak Habibie ikut mundur? Enggak. Oh enggak? Enggak. Secara konstitusional kan memang, harus digantikan oleh Wakil Presiden, kalau tidak kan vakum kekuasaan. Jadi, itu baru belakangan saya tahu cerita itu. Apa yang, setelah hari saya ngobrol Pak Habibie, dia sudah jadi Presiden. Saya bilang, waktu Pak Habibie masuk ke rumah Pak Harto, saya ada di depan, sama Pak Harto. Terus saya ke rumah, balik pacar. Itu apa yang dibicarakan? Nah, ya barangkali, hanya masalah temperamen aja. Pak Habibie kan kalau bicara temperamen tinggi kan? Jadi Pak Harto nanya, ini bagaimana keadaan seperti ini? Kalau saya mundur, apa, saudara Habibie, sanggup mengambil alih tanggung jawab. Saya langsung berdiri, saya bilang, Pak, saya Wakil Presiden. Setiap saat, saya harus siap menjadi Presiden. Tapi Pak Harto itu temperamen tinggi. Itu berarti dia bukan orang tidak sopan. Itu lawan wajahnya Pak Habibie. Itu yang ditanya, ya aku jawab lah apa yang dipikir di otakku. Buat Pak Harto, bangkali itu agak enak ya dengan jawabannya. Agak offside ini, berapa? Kemajon, kemajon. Itu seperti itulah. Pak Harto berharapnya itu, Pak Habibie, nggak pakai, saya bersama kapal linia, gitu-gitulah. Ya mungkin, Mbak Matahkan, ya mungkin dengan bahasa yang halus lah, menghadapi orang Solo ini kan, orang Jogja ini kan, bahasanya. Saya aja, walaupun ngomong senaknya, nggak pernah juga bikin Pak Harto sampai marah dengan saya. Padahal Pak Habibie udah bertahun-tahun bersama Pak Harto. Ngerti betul harus. Tempramennya kan memang begitu. Wonder kid-nya Pak Harto ini ya. Saya aja pernah satu hari dimarahin habis-habis sama Pak Habibie, dengan bahasanya, dengan tempramen tinggi, begitu. Jadi, gara-garanya begini, sudah, kabinet baru ya, Pak Habibie, apa namanya, jadi presiden, saya satu bulan tuh, saya nggak mau masuk kerja ke kantor. Saya males saja. Jadi, makanya, ajudannya telpon. Pak Harto dipanggil Pak Habibie. Iyalah, saya bilang, jadi saya datang lagi ke binagra, melihatkan wajahnya itu agak kesel gitu. Pak Harto duduk di situ. Kenapa? Sudah satu bulan. Tidak masuk. Tidak masuk kerja. Saya bilang, males saya kerja. Kenapa? Ya ini, mensu esneknya, Bang Akbar Tanjung, saya bilang, kenapa ini Pak Habibie angkat? Itu salah saudara sendiri, katanya kan. Saudara kita cari-cari, waktu nyusun kabinet, saudara tidak datang ke rumah saya. Apa? Ahmad Tirto Sediro tidak telepon saudara? Saya bilang, ya, Pak Ahmad ada telepon saya, disuruh ke rumah Pak Habibie. Ketua DPA Pak Ahmad ya? Ketua DPA ya? Iya, iya. Pak Ahmad Tirto Sediro yang general, yang HMP itu lah. Dia bilang, ya, saya kan udah 10 hari, nggak tidur-tidur nih. Pak Haro berhenti tadi pagi. Ini, Pak Ahmad telepon, sore-sore, sekitar mau maghrib, saya disuruh ke rumah Pak Habibie. Saya juga bingung, nggak tahu apa, saya bilang, udah lah, saya mau istirahat dulu. Saya bilang, Nah, itu orang lagi nyusun kabinet. Saudara mau disuruh, jadi misu saudara tidak datang, maka, ditunjuklah ke rumah Pak Habibie. Itu saya sudah sendiri. Ternyata, kemarin. Jadi saya pun kaget juga kan. Besok kerja ya? Oh, saya. Saudara tidak perlu tunduk sama orang yang namanya Akbar Tanjung. Saudara tunduk orang namanya Baharudin Yusuf Habibie. Keluar sana. Bentak habis saya. Kalau besok kerja lagi, saya disertai. Dibentak, tapi sedikit diumbang juga kan. Tapi saya sempat kualifikasi sama Bang Akbar. Bang Akbar, saya minta maaf, saya bilang ini, jadi kan jalan di hati saya. Kenapa Bang Akbar? Sampai bikin surat mundur, segala macam. Saya bilang, ya Bang Akbar kan dibesarin sama Pak Arto. Kenapa kok tiba-tiba di ujung-ujung ke Bang Akbar ikut teken mundur, segala macam. Sehingga Pak Arto terfedak komplimau. Nggak mau beliau mundur. Ini beban di hati saya. Bang Akbar kan abang saya. Saya bilang, kan senior saya di HMB. Dia bilang, deal, itulah politik. Nanti jawabannya bang Akbar. Saya datang. Saya tetap asisten medsornek. Bang Akbar medsornek-nya pada waktu itu. Jadi, ya itulah yang terjadi. Nah, jadi, apa namanya, kembali ke soal menulis-nulis pidato tadi ya. Berhenti. Saya sudah menulis pidato Pak Arto, menulis pidato Habibi. Habibi banyak sekali di coret-coret draft yang saya bikin. Tambah-tambahin begitu ya. Berhenti bersihin lagi ketikannya. Kemudian Pak SBY, saya kirim, menulis pidato, biar koresi-koresi, saya rapiin lagi, balik lagi ke beliau, beliau baca pidatoanya. Nah, jadi, sesudah saya kembali ke tadi, membriefing, mengantisipasi, dan menyiapkan besoknya itu Pak Arto berhenti. Itu malam-malam kita menyusun pidatonya itu. Ada Pak Bambang Kosowo, yang menerapkan Pak. Saya seteng. Sudah meninggal ya. Ada Pak Sunarto Sudarma, sudah meninggal. Yang hidup tinggal saya berdua sama Pak Bambang Kosowo. Pak Lambok belum ya Pak Lambok? Tidak, ikut ke istana, ke rumah Pak Arto waktu itu. Jadi, saya lah, mengumumkakan pandangan, bagaimana caranya itu berhenti. Jadi, kenapa saya menggunakan kata-kata, dengan ini, saya menyatakan berhenti. Bukan mengundurkan diri, bukan minta kepada MPR mundur. Pak Harpo kan, Presiden diangkat oleh MPR. Jadi timbul perdebatan, sesudah pidato itu dibacakan. Kalau berhenti kan, harus di MPR lagi. Saya bilang begini, gedung MPR itu pada waktu itu, didemo. Terus-menerus satu perhubungan orang di situ. Mau bagaimana MPR mau sidang, itu satu. Kedua, MPR itu kan anggotanya seribu. DPRnya mungkin ada 500. Yang lainnya itu kan sampai ke Papua. Ngumpulin orang dalam keadaan begini, bagaimana caranya. Sudah datang pun gimana, mau sidang. MPR itu kan bersidang di ibu kota negara. Begitu kan. Kedua, saya bilang, gini, ini Alisa Dikin yang ngomong sama saya, satu lagi. Dia bilang, itu Saudara Yusuf setelah bikin pidato begitu. Kenapa Pak Ali? Saya bilang, itu Pak Arto tidak sah berhentinya. Tidak sah bagaimana. Ya kan harusnya berhenti di MPR. Saya bilang, Pak Ali ini aneh-aneh aja. Pak Ali ini dari dulu minta Pak Arto berhenti. Karena Pak Arto sudah berhenti, bilang gak sah lagi. Ini manis sih. Sudah kena persona non grata Pak Ali. Sudah berhenti si 50. Jadi sepatutnya bilang ke Pak Alisa Dikin ini. Kalau Pak Ali bilang gak sah, berarti Pak Arto masih presiden loh. Kalau Pak Arto masih presiden, bisa tangkap Pak Ali loh. Pak Ali tadi gini. Manggut-manggut. Jadi gak sadar juga begitu. Nah, saya bilang, kalau pada waktu itu, saya mengatakan MPR bisa sidang. Terus Pak Arto, saya mohon kepada MPR. agar saya menghudukan diri. Terus MPR bilang, enggak. Apa yang terjadi? Jadi ini semuanya bagaimana ke situasi panas ini, bisa berakhir. Jadi kalau Pak Arto itu menggunakan kata-kata, dengan ini, saya menyatakan berhenti. itu adalah pernyataan sepihak. Tidak memerlukan konsen, atau persetujuan dari MPR. Nah, jadi karena dia menyatakan berhenti, pernyataannya sepihak. Nah, ini kan di MPR itu kan, diberi mandat, kepada Pak Arto. Nanti dipertahankan jawaban. Ini kan bukan kontrak. Kalau kontrak kan, menurut hukum kan, kedua belah pihak. Dan hanya bisa dibatalkan, oleh kedua belah pihak. Ini kan mandat. Mandatnya dikembalikan pada MPR. Dia menyatakan sepihak. Mengembalikan. Dan MPR kan ternyata menerima. Nah, jadi, bagaimana Pak Habibinya itu disumpah jadi presiden. Itu kan tetap MPR-nya. Jadi, malam itu kita menghubungi, semualah, menyiapkan pidato Pak Piranto pada waktu itu ya, sudah Pak Arto, menyatakan berhenti itu, Pak Habibinya langtung disumpah, menjadi presiden. Itu kita pikir betul. Kenapa seketika itu juga, Pak Harto menyatakan berhenti, Pak Habibinya langsung disumpah. Itu, jangan sampai terjadi kepakuman kekuasaan, satu menit pun gak boleh terjadi. Karena pada waktu itu kan, situasi panas. Armada Amerika kan sudah ada di, Laut Cina Selatan. Dekat sekali. Bisa aja satu ketika kita diserang. Atau kita gak tahu. Kalau terjadi hal yang buruk seperti itu, siapa yang menyatakan perang? Siapa yang menyatakan negara dalam keadaan bahaya, darurat? Kan hanya presiden. Wakil presiden gak punya keundangan itu. Megang tombol nuklir ya, Prof. Itu di Amerika. Amerika pun pada waktu Kennedy ditembak, langsung dilangsang. Langsung di pesawat, apa namanya itu. Presiden Johnson. Langsung diangkat jadi. Kan gak boleh ada kepakuman satu dutintang. Oh itu gara-gara. Itu ya. Nah, jadi, saya katakan, kalau terjadi kerusuhan, siapa yang declare keadaan darurat? Hanya presiden, tidak bisa orang lain. Karena itu Pak Habib itu, seketika Pak Harto mengucapkan berhenti, disumpah. Itu malam-malam, saya menelpon Pak Ketua Mahkamah Agung, Pak Sarwata. Pak Sarwata, besok pagi ya, tolong Bapak datang ke sana. Dengan pimpinan Mahkamah Agung lengkap. Pak Harto mau ketemu. Itu gak bilang tuh? Saya gak bilang mau mundur. Lengkap pakai jubahnya. Ini, ada apa ini Pak Yusuf? Pokoknya Bapak ini keadaan genting. Pokoknya pagi Bapak datang ya. Jadi, pagi-pagi itu, beliau sudah datang dengan pimpinan. Pakai jubah? Jubahnya belum dipakai. Panik. Dia bilang, Pak Yusuf, ini benar apa gak loh? Jangan sampai Mahkamah Agung dipermalukan. Melakukan kesalahan serius masalah ini. Pak, saya sudah pelajari masalah ini. Kalau supaya Bapak meyakin, ini guru saya akan menjelaskan ke Bapak. Profesor Ismail Suni. Diterpon Pak Ismail Suni. Pak Ismail Suni ngomong. Iya, sama Pak Sarwata. Oke, kalau begitu, Pak, ke depan ini. Sudah proses Pak Artur mulai datang. Itu Pak Sarwata itu pakai baju jubahnya itu terbalik. Itu menyumpah Pak Habibie itu. Jadi, dalam keadaan MPR itu tidak bisa bersidang, maka Wakil Presiden itu mengucapkan sumpah menjadi presiden dihadapan pimpinan Mahkamah Agung. Itu semua sesuatu rapi semua. Tidak ada sesuatu apapun yang kurang. Kira-kira beberapa bulan kemudian, ini yang pernah saya tulis pada waktu Igi Sujana dan teman-temannya itu, Hosi Nuddin dan Lada yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, kan begitu, asli Pak Su, saya bilang, kenapa dicabut, kenapa ditangkap nih si Anonya ini, si Bambangnya itu. Sebab polisi mungkin tidak perlu sejauh itu. Saya ingat Pak Tuhan Habibie, digugat itu ke pengadilan Jakarta Pusat, pemberhentian Pak Harpo itu, oleh seratus pengacara reformasi. Yang gugat itu, bos dia itu teman saya, suatu kuliah, si Suhana Natabilana. Jadi saya bilang, Han, yang ini ada-ada aja, biar, kita gugat aja ke pengadilan. Nanti sayang, dia dilih, saya bilang, ketawa-ketawa. Saya lapor Pak Habibie, Pak Habibie bilang, lu biarin, dia gugat aja, silahkan. Saya dipanggil oleh pengadilan, diminta menerangkan dasar-dasar Pak Harpo itu berhenti. Akhirnya pengadilan Jakarta Pusat mengatakan, berhenti ya Pak Harpo itu. Sah, menurut hukum. Terus saya bilang sama si Suhana, Han, nanti mau banding sih bilang, ah enggak lah, sampai sini aja udah, katanya nanti. Jadi, cara berhenti Pak Harpo itu, itu diputuskan oleh pengadilan. Dan baru mereka, pimpinan makam agung, baru tahu ketika sudah tiba di istana. Iya. Bagaimana dengan pimpinan parlemen, Pak? Prof. Kan ada Pak Harmo, kalau ada Pak Bulgafur, gitu-gitu. Malam-malam itu mereka udah tahu, bahwa waktu akan berhenti itu udah tersebar, malam itu juga. Dan semua kan mengamankan. Pak Mohdi kan pada waktu itu, bolak-balik, bolak-balik, bos napang terus, lu kan kemana-mana. Jadi, Pak Mohdi tau sendiri kan, orangnya galak benar waktu itu. Emang sekarang enggak, Prof? Sekarang mulai ribut sama Tommy. Dulu yang dijaga, Pak Tommy yang dijaga. Ya itulah politik itu kan. Pasar surut, temen jadi lawan, lawan jadi temen. Waktu itu siapa yang paling, Pak Harto merasa, paling mengkhianati beliau? Di saat-saat memakan, Prof. Jussi pasti diajak diskusi terus, melihat perkembangan. Siapa yang Pak Harto merasa, ini orang-orang yang paling mengkhianati saya? Pak Harto itu, kalau yang begini-begini, jarang ngomong orang. Kalau ngomong itu paling, ya, bercanda-bercanda begitu. Tapi, itu kan waktu singkat sekali ya. Terus, malam itu berhenti, dan setelah itu, lama sekali saya enggak ketemu Pak Harto. Saya baru ketemu Pak Harto, kira-kira, mungkin 6 bulan kemudian. Ya. Ketemu sebentar, tapi enggak, itu udah sakit-sakit beliau waktu menjelang, mau diadili apa gitu-gitu. Nah, baru ketemu saya agak lama, ketika saya sudah jadi Menteri Kahiman, pada waktu Gus Dur. Nah, sudah jadi Presiden. Jadi, mula-mula, sih memang lucu-lucuan gitu. Apa namanya, saya ini mau datang ke Pak Harto, tapi enggak enak juga, begitu ya. Jadi, saya diem aja. Datanglah Pak Basuni. Pak Basuni itu ya. Pak Maftuh. Maftuh Basuni. Waktu itu jadi dubes di Arab Saudi, atau kemana gitu ya. Jadi, datang tiba-tiba ke Departemen Kahiman, waktu itu, menunggu saya. Dia bilang, Mas Susi, ditanya sama Pak Harto situ. Loh, ya benar. Saya bilang, ya saya baru sama Pak Harto. Tadi, ditanya, ya, saudara ini siapa? Saya, Basuni Pak. Basuni itu siapa? Padahal beliau orang set neck juga. Padahal kepala rumah tangga ke Presiden lah. Oh, Pak Maftuh waktu, ada tuh waktu, waktu Presiden menyatakan berhenti, itu kan ada beliau tuh. Tidak masalah. Saya milih Pak Endriyantono Sutarto. Tidak masalah. Ayo lanjut. Pak Sutanto, Pak Sutanto pada waktu itu, ajudan. Ajudan Presiden. Pak Firman Gani kalau masalah. Iya, Firman Gani. Eh, Pak Habibie ya mungkin ya. Ajudannya Pak Habibie. Iya, iya Habibie. Pak Tanto, jemannya itu Pak Tanto ingat. Ajudan Presiden. Ajudan Presiden. Jadi, apa namanya? Pak Maftuh Basuni. Pak Mafti Basuni tadi, katanya lupa sama Pak Suni. Enggak, sama situ sama Pak Murdiono, Pak Harto ingat. Setelah saya jelaskan saya, Basuni, oh Basuni ya baru udah nanya, katanya Pak Harto nanya. Itu, Murdiono mana? Yusril mana? Itu cepet datang sama Pak Harto. Besok aja pergi ke Pak Harto. It's the top of mind ya Pak Harto. Barulah ngomong agak panjang, begitu ya. Dan sejak itu, ada beberapa kali saya datang. Kadang-kadang, dari Senex, waktu saya jadi mens Senex juga, saya datang, apa namanya, ke rumah Pak Harto, ngobrol dengan beliau. Kadang-kadang beliau cuman sendiri, di posiko yang, di rumahnya, gak ada orang. Cuman, ajudannya Pak Sweden, di depan dia. Masuk ke dalam kan, kadang-kadang, saya mau bongong sama beliau, ada perasaan, kasihan saya, gitu ya. Orang tua ini, saya pikir ya, 30 tahun, menguasai Republik ini. Tiba-tiba di rumahnya sendirian, duduk di kursi goyang, gitu. Waktu, saya datang, kadang-kadang, beliau sepertinya mau berdiri, gitu. dil, kamu itu kan, sudah jadi mensersenek, sekarang. Iya, jadi mensersenek apalah Pak. Itu apa yang saya bilang dulu, bener kan? Kamu akan jadi mensersenek. Yang dulu, beliau mau, saya, 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 itu kan. Jadi, cerita-cerita sama saya, Jadi, kadang-kadang, ada perasaan kesian saya. Apalagi suatu hari, ketika, Pak Arto, apa namanya, Pak Sweden, menelpon saya, karena Pak Arto, Pak Yusul, suruh, menghadap, iya, saya datang lah. Dia bilang, begini, saya kan, sakit-sakit, bilang, saya, saya belum dikasih loh rumah, sama seknek. Pak Arto, rumah sekarang, gitu ya. Ya, bukan, saya perlu, rumah untuk bikin, rumah sakit jantung, untuk melaksanakan, apa namanya, maunya Ibutin, gitu. Hasilnya Ibutin. Jadi, ada rumah di jalan Tuku Umar, yang di ujung itu, yang yayasan-yayasan, apa-apa gitu. Iya, Pak, itu cuma harganya, 74 miliar, saya bilang. Jadi, ini kan, cuma 20 miliar nih. Duh, Megawati itu dikasih rumah, di situ Tuku Umar juga. Sudah dia tahu juga ya. Iya, saya bilang, itu harganya, 25 miliar, saya bilang. Terus, Bu Meganya, apa, ngembalikan, 5 miliar. Kalau Pak Artomo, itu yang nanti nombokin nih, Mbak Tutut. Saya bilang, terus, kok saya nombokin? Ada Mbak Tutut. Ada Mbak Tutut. Di situ. Jadi, ya, akhirnya, bolak-balik lagi, saya lapor lagi ke Pak SB kan. Sampai satu hari, Pak Artu panggil lagi, bilang, sudah deh, kalau gitu, kasih aja uang yang 20 miliar. Ini rumah sudah, bocor. Memang betul, waktu sesudah tamujaan, banyak air. Rumahnya, cendana bro. Rumah kan sederhana itu rumah. Kelihat yang bagus, yang depan itu, yang ada harimau itu aja yang bagus. Jangan ada harimau, patung apa itu, lainnya itu kan, rumah sana banget orang itu. Jadi, udah rusak rumah. Ya, akhirnya ya, saya lapor lagi ke PSB, dan waktu itu, saya minta duitnya sama Siremuliani, Menteri Keuangan, dikeluarkan, cek apa itu, dikasihkan ke Pak Artu, 20 miliar itu, yang berapa bulan, sebelum Pak Artu meninggal. Jadi, ya, kadang-kadang kalau kita pikirnya, 30 tahun, berkuasa, tapi, tua duduk sendiri, gak ada orang. Jadi, waktu saya datang, saya sendiri belakangan, Bapak Dabak Tutup, datang, demenin. Dan senang beliau ya, Prof? Senang aja. Kadang-kadang ngomong, lucu-lucu aja begitu. Jadi, waktu yang, Pak, apa namanya, Pak, Pak Suni, itu, Pak Artu itu memang, ingatannya memang agak repot, pada waktu itu. Waktu saya datang, beliau gak, gak lupa, dia tahu, justru. Jadi, Pak, apa, nanya saya nih, Mordiono mana? Aduh, saya gak tahu Pak, jangan-jangan, masih begini dangdut, masih kayak begitu kelakuannya. Jadi, apa-apa? Memang talk of mind ini, dangdut ini, saya juga gak tahu. Power dia. Tanya ini, Gus Dur bagaimana? katanya kan. Ya, Gus Dur ya, jalan-jalan, ya, vira-wiri kemana-mana Pak. Loh, kok jadi presiden, vira-wiri? Presidennya bukan Gus Dur Pak, sekarang. Loh, sudah ganti? Siapa presidennya? Jadi, ngomong-ngomong, agak ini Pak. Zaman SBI itu, dia gak tahu itu presiden itu. Enggak, enggak. Yang pada waktu itu, yang baru pegantian dari Gus Dur ke Bumeng. Pak Artu itu, mengingatannya agak-agak sedikit. Berat pada waktu itu, sakitnya kan. Jadi ya, sempat ketawa sama saya, bercanda-bercanda, dia bilang, oke. Ya, ya, kalau Gus Dur kan memang, apa, ya, jalan-jalan dulu dong, katanya. Ya, ya, kata-kata, pokoknya ada omongan yang pakai bahasa Jawa, saya gak enak ngomong. Jadi lucu-lucu aja begitu, omongannya begitu. Jadi, ya itulah, saya kadang-kadang merasa kesian. Begitu. Jadi, itu berkali menjadi pelajaran. Bagi semua orang ya, yang berkuasa. Kalau lagi, Pak Artu sih gak mentang-mentang juga. Ya, kadang-kadang banyak orang, kadang-kadang baru jadi pejabat birokrasi aja udah, mau ditemui, udah sulit, mau apa, ngomong aja, ada lain, gitu. Mesti kan gak begitu. Mesti biasa-biasa aja jadi orang. Oke, Prof, kita sih, bukannya tidak ingin mendengarkan cerita Prof lebih panjang, tapi ini tekanan dari, ya tekanan dari, kantor kita sudah diruki oleh, aktivis mahasiswa ini seperti 98. ini pertanyaan terakhir aja Pak. Omnibus Law, ya kan, begitu tebal begini ya, dibahas kan sumir pembahasannya. Banyak salah lagi di dalamnya. Ya, pasalnya salah, apanya salah, segala macam begitu, itu terjadi. Ini 50-50, di MK ini. Bisa aja MK menolak, mengatakan dulu MK sudah pernah menguji soal ini. Nah, itu yang seringkali terjadi. Iya, iya, iya. Kalau suruh menguji transport lagi ke DPR, saya bilang, saya itu udah, kalau mau dibilang kapok, saya udah kapok. Ya, udah habis ilmu saya itu. Kok saya dibilang, Presiden Korpor? Kok PSB SNI telepon? PSB SNI telepon. Kita ini kan teman, kenapa PSB SNI? Sampai, saya dibilang begitu. Lalu, saya bilang, ini kan, konsekuensi dari ucapannya Dini Indrayana.